Iya, kalau aku sih ingin ya, karena punya tujuan hidup, dasar hidup, prinsipnya gitu loh. Prinsip aku dulu tuh pengen pelayanan, jadi aku meneruskan semangat pelayanan. Mamaku tuh, kalau soal dipolak di pelayanan tuh hal biasa lah ngomong, karena kan memang gimana-mana pasti ada lah, entah itu di dunia pelayanan, atau dunia kerja, atau dunia kuliah pun juga pasti ada. Dan yang paling penting itu, gimana saat kita mengolah luka-luka itu sih. Jadi bagaimana Jennifer punya mekanisme, mengolah luka-luka, caranya gimana? Biasanya ini, aku nyebutnya desolasi, jadi itu kayak kita berhenti sejenak dari segala kegiatan kita, dari segala yang kita suka juga, dan kita merenung itu tuh Romo. Dan kenapa aku tadi bilang, kenapa tadi Romo bisa bilang itu keputusan yang fatal, karena kalau dari aku sih mikirnya gini ya Romo, kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, kita kan kayak, apa ya, menginvestasi di masa depan juga. Tapi kalau misalnya kita ngambil keputusan yang salah, fatal, itu kayak kita menggali, gitu loh. Menggali di masa depan kita. Menggali lubang. Iya, menggali lubang, betul. Jadi kita jalan-jalan aja nih sekarang nih, asik-asik aja. Berarti sambil menggali lubang, nanti pasti di masa depan, jatuh kita. Dan aku merasa, kita aktif di gereja, di pelayanan, dan apapun itu, itu juga investasi kok bagiku. Karena kan kita bisa ketemu orang, kita bisa belajar banyak hal juga dari orang-orang yang kita temui. Menarik nih teman-teman muda, jadi apa yang disampaikan Jennifer tadi, bahwa hal-hal yang baik itu adalah sebuah investasi untuk masa depanmu sendiri. Untuk masa depan orang muda. Sebaliknya, salah keputusan, salah melangkah, itu seperti menggali lubang bagi dirinya sendiri. Yang nanti kalau melangkah itu, akan terkrosok. Nah, oleh karena itu, ini penting untuk menjadi perhatian orang muda bagaimana menatap masa depan itu ya. Masa depan orang muda yang, orang muda mesti punya pandangan jauh. Nah, ini mengenai aspek-aspek yang perlu disiapkan sebagai orang muda. Apa saja yang, ini saya kira konkret juga oleh Jennifer itu mengapa perlu studi S2, tidak cukup, tidak puas hanya dengan studi DKW, tetapi sekarang melanjutkan S2 juga, bagian dari apa yang dicari orang muda, masa depan jauh, tetapi kemudian secara konflik sekarang menyiapkan. Ya, kalau dari aku ini sih, apa? Yang paling penting itu adalah meningkatkan value diri. Investasi, kita punya talenta nih. Tapi kalau kita nggak manfaatin, kita nggak kembangin, sama aja bohong. Kita nggak pernah tahu kita seberapa jauh bisa melangkah dengan talenta-talenta kita. Terus aspek-aspek yang lainnya, ada lima sih kalau aku ya, Romo? Oh ya, ada lima. Ada lima. Pertama, investasi pada diri sendiri, talenta-talentanya apa, explore, lebih banyak explore sih. Memangkan talenta diri sendiri. Iya, lebih banyak explore. Karena kan kita punya waktu sebagai orang muda, ini panjang nih. Dan kita masih punya kesempatan buat mencoba segala sesuatu. Jadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ini, akh terrohani. Jangan sampai, apa ya, terlalu banyak sama investasi diri sendiri, tapi lupa sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang duniawi, duniawi itu contohnya yang kari, lalu ada keuangan, dan macam-macamnya. Itu kan juga perlu diperhatiin. Jangan sampai terlalu religius, terlalu kudus, tapi karinya nggak ada, nol tuh. Jadi, ya. Ada juga itu. Nah, jadinya apa ya, masih dilihat juga. Kemudian yang keempat adalah, relasi. Relasi kita dengan sesama kita. Sesama kita itu yang aku maksud itu dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Entah itu teman, keluarga itu yang terakhir. Keluarga yang terakhir, karena, ini, udah sebutnya di awal dulu. Habisnya yang pertama ya, ini, investasi pada diri sendiri, keluarga, lalu relasi, lalu abis itu rohani dan duniawi. Tadi yang relasi, tadi kan relasi dengan keluarga baik, dengan teman yang baik, dengan teman baik, dan seterusnya tadi. Betul, karena kalau relasi itu juga penting buat kita kedepannya. Relasi itu sangat apa ya, sangat berdapat fatal sih, Romo. Untuk, untuk apa, untuk empat, empat aspek lainnya. Ya, salah relasi bisa salah. Betul, salah juga masa depannya. Masa depannya. Kata, aku juga pernah dengar, Romo, ada pepatah yang bilang, kita di hari ini itu adalah, adalah, apa, bentuk dari circle kita. Lima orang terdekat kita itu. Itu yang perlu dibekali orang muda ya, dalam konteks pencarian sebagai orang muda. Nah, Jennifer ingin memberikan ini, kira-kira, bukan nasihat, tapi hal-hal yang menjadi rambu-rambu, yang penting diperhatikan orang muda, supaya orang muda juga kemudian punya masa depan yang bilang-pengilang begitu ya. Kalau aku ini sih, Romo, apa, selama kita masih muda, selama kita masih punya kecepatan, coba, coba untuk keluar dari zona nyaman. Karena aku juga sering banget melihat, Romo, kayak orang muda tuh banyak kan mager di rumah, terus kong TikTok, Instagram, gitu kan. Cuma dia mah jadi rumah, tapi nggak, apa, nggak keluar dari situ. Jadinya apa, dia nggak tahu potensi apa yang ada di dalamnya, gitu, Romo. Jadi pesatku ya, banyak-banyaklah untuk eksplode diri sendiri, karena kita nggak pernah tahu nanti jalannya kita seperti apa. Yang terakhir ini ya, waktunya terbatas, tetapi saya yakin Jennifer pernah membaca buku Kristus Vivid ini. Nah, kesan apa yang Jennifer baca dari buku yang luar biasa ini, dan buku khusus untuk orang muda, Sapaan Paus Franciscus untuk orang muda. Nah, apa yang Jennifer pernah baca dari buku ini, dan kemudian apa yang kira-kira penting itu bagi orang muda. Kesan-kesanku ini sih, apa, aku sempat nyatet nih. Dari Kristus Vivid nomor 15, seorang anak muda tidak boleh tawar hati. Cerikasnya adalah berninti hal-hal besar, mencari wawasan yang luas, lebih berani ingin menaklukan dunia, mengetahui cara menerima tawaran yang menantang, dan mau memberikan yang terbaik dari dirinya untuk membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi kesan-kesanku pas mengebaca Kristus Vivid ini, lain gitu loh. Karena biasanya dokumen diri jatuh kan kayak, bahwasannya tuh serius gitu kan. Dan apa ya, dalem gitu loh. Kalau misalnya kita, apa ya, nggak terlalu banyak tahu istilah-istilah rohani, nggak bakal nyampe otak kita gitu loh, tapi di buku Kristus Vivid ini, mudah dibaca, mudah dipahami, dan yaudah memang khusus orang muda gitu loh, dan memang relate dengan kehidupan sehari-hari, walaupun memang konteksnya rohani. Tapi kalau misalnya kita baca, kita coba kaitin dengan kehidupan sehari-hari, itu kayak nyambung gitu loh, terima kasih Jennifer untuk sharing kita pada kesempatan ini. Luar biasa sharing dari Jennifer untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman muda, di dalam mengolah hidup berkaitan dengan keinginan, mengolah luka hidup kita, tentang kegagalan-kegagalan barangkali, tetapi juga pencarian yang masih panjang, tetapi semua itu menantang kita semua untuk kita menyiapkan secara baik. Dan satu yang luar biasa, dari sahabat Paus Franciscus, bahwa ciri kerohanian Kristen adalah kemudahan, vitalitas, berani bermimpi, karena Yesus itu Tuhan kita, itu dia yang muda, usianya 30 tahun, dan usia 30 tahun itu adalah usia gelora kehidupan yang semestinya juga membakar hidup kita semua, membakar semangat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.